Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Balitbangda Provinsi Jambi menggelar diseminasi hasil penelitian model inovasi produk pariwisata berbasis karipan lokal di Provinsi Jambi. Diseminasi ini bertujuan mengidentifikasi karipan lokal yang mendukung pembangunan pariwisata di Provinsi Jambi dan mengembangkan strategi peningkatan ekonomi masyarakat melalui pariwisata. Kegiatan diseminasi dibuka oleh Kepala Balitbangda Provinsi Jambi yang diwakili Kepala Bidang Sosial dan Kepedudukan Zarmaili. Zarmaili menyampaikan pentingnya menghidupkan pariwisata berbasis masyarakat terlebih Provinsi Jambi memiliki tempat wisata terpendam. Penelitian ini terinspirasi dari kegiatan masyarakat mengangkat pariwisata yang dirintis oleh masyarakat itu sendiri. Jika dikembangkan, dapat menjadi nilai tambah bisnis bagi perekonomian warga. Kita mengangkat penelitian ini dengan tema berdasarkan konsep community-based tourism. Di mana masyarakat-masyarakat yang ada di Provinsi Jambi ini mulai dari Barat, Kerinci sampai ke Ujung Jambung, Timur, itu memiliki, masyarakat ini memiliki banyak sekali budaya-budaya yang bisa dijadikan diseminasi wisata berdampingan dengan wisata-wisata, objek-objek wisata yang ada di daerah masing-masing. Penelitian model inovasi produk pariwisata berbasis karipan lokal. Diketuai oleh Dr. Novi Tarlinda, dibantu anggota lainnya seperti Dr. Asneli Rida Daulai, Weni Listari, dan Arnin Diana. Ketua Peneliti Inovasi Produk Pariwisata, Dr. Novi Tarlinda menjelaskan, sampel penelitian sebelumnya dilakukan di lima desa wisata, yakni Desa Jernih Jaya Kabupaten Kerinci, Desa Ngarau Kabupaten Merangin, Desa Kampung Baru Kabupaten Merangin, dan Desa Baru serta Desa Muarujambi Kabupaten Muarujambi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan community by tourism atau kelompok masyarakat. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pariwisata di Provinsi Jambi. Kita hadir di sana karena mereka sudah mempunyai ide awal, ada keterdukungan masyarakat, pemuda, dan juga bundes dan kooperasi pun sudah terlibat di sana. Kita hanya mengintegrasikan agar mereka tidak melaksanakan pariwisata secara parsial, mereka bisa mengangkat kearifan lokal di Jambi, dan nantinya kita harapkan di Provinsi Jambi itu demam desa wisata. Dengan adanya lima desa yang kita evaluasi saat ini, akan tumbuh desa-desa wisata lain. Output dari penelitian ini untuk memilih desa wisata berpotensi menjadi pilot proyek desa wisata rintisan Balikbangda tahun 2019 yang dikelola bersama antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan perguruan tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!